Kalau kita mau bertempat, Allah bertempat, maka sungguh Allah sudah punya istri. Susikan sihir kita, susikan pikiran kita, susikan apa-apa, susikan taunin kita, dengan hati yang bersih. Allah adalah zat yang esat, tiada satu pun yang bersama dengan Allah. Dalam surat ayat 65, Allah berfirman, Semua telah kubah hidupkan kepada Luwea Muhammad dan kepada orang-orang sepuluhmu. Sumpu, apabila kau menghidupkan Allah dalam sesuatu apapun, dan kau menyamankan Allah dalam manusia, maka semua-semua amarmu akan dihapus. Tidak bergunaan kalau ahli sikit, tidak bergunaan kalau ahli sholat. Kalau engkau beriakini bahwa Allah selalu padamu, maka sungguh sihir kita. Dan inilah ini ajarkan oleh Rasulullah, silah Rasulullah kuwasiarkan dalam perbatraku ini. Tuhusikun dinamu Allah. Wasamilu faam, wa'indana amin al-masyian. Aku berwasiat kepadamu dengan mendengar dan faham. Walaupun impimu adalah hamba al-masyian. Fainna amin al-masyian kum ba'adhi. Wasayar ilah berakhirat. Sungguh kata Rasul, bagi pada engkau semua, warga batalus ma'win, warga kampung jawab, yang hidup jauh sebelahku. Wasayar ilah berakhirat. Engkau akan lihat banyak perpecahan sebelahku. Fainna amin al-masyian. Wasayar ilah berakhirin al-masyian. Maka oleh untuk berpecahan tempat dengan sunnah, dan sunnah yang dilakukan oleh halifah-halifah yang terpilih. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Dan kata Rasul lalu munti. Para keluarga dan sahabat Rasul. Inilah yang harus kita ikuti. Bukan hanya mendengar hadis Rasulullah. Akhirnya tetapi kita juga mendengar lancar dari para sahabat. Tamas dan kubihan, wakil tu'alihan pernah wajib. Pegang kecullah. Bukan hanya itu. Tapi juga gigitlah dari gerakamu. Rasulullah paham. Beliau lihat di dunia biologi. Ketika tubuh manusia sudah menghubung. Ketika kita berakhir ke depan pemakaman kumum. Ketika kita sudah meninggal. Maka tubuh kita akan hancur. Pola mata kita akan berjalan. Dan badan kita akan diboyak-boyak oleh pulang. Dimakan oleh cacing tanah. Akan terlaku yang tinggal. Adalah gigit kita. Bahkan gigit gerakam sebagai gigit terkuat. Tinggal wajib. Karena Rasulullah. Pegang kegulah akidah. Jagalah orang yang masih hidup di atas. Dan orang-orang yang telah meninggal di atas. Jagalah keindahnya. Jagalah hatilahnya. Agar akhirnya kalian tetap sampai. Jika kalian menunggu. Bahkan Rasulullah bersabda. Makanlah akhirnya kalami. La ilahhi lho'ar. Datalah jemput. Para siapa datalah. Albu, 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 dan seluruh jamaah. Yang akhirnya kalamnya. Kalimah. La ilahhi lho'ar. Makanlah. Dan malah jemput. Upayakan. Kalau misalnya berubah. Bisa kita hidup di rumah apa-apa. Kalimah yang kita ucapkan terakhir dalam kalimah. La ilahhi lho'ar. Dan jangan berbicara sebelumnya. La ilahhi lho'ar. La ilahhi lho'ar. La ilahhi lho'ar. Kita nyemput. Kalimah yang berkas. Tapi dia nyempat berbicara. Tiba-tiba. Kalau dia malah meninggal. Yang terbicara pasti. Yang terbicara. Yang terbicara. Yang terbicara. Yang terbicara pasti. Yang terbicara. Yang terbicara tidak mempunyai hape. Mungkin karena. Karena diingat terakhir hape. Diingat terakhir. Just hape. Tapi orang yang selalu ingat. Kepada orang-orang yang telah meninggal. Di antara kita. Bagi orang-orang luar kita. Apabila hari ini. Kita punya kesempatan. Tempatkan mereka di hukuran yang layak. Infakkan harta terbaik kita. Untuk membeli tanah keberanian lain. Bagi orang-orang luar kita. Mudah-mudahan ini. Menjadi amal jariah bagi kita. Bahkan kita sendiri pun. Mungkin akan dikumpulkan di sana. Dan insyaAllah kita berdoa. Agar Allah menjaga akhidah. Orang-orang yang tahu ikutan. Hingga akhid hayat diadulkan. Amin. Yang terakhir. Aku tua ke sosial ke Allah. Rasulullah mengajarkan kita. Dengan ilmu fikir. Ataupun ilmu ibadah. Rasulullah mencontohkan kepada kita. Bagaimana beribadah yang benar. Seperti contoh ibadah sholat. Yang sebentar lagi kita akan lakukan. Diimani oleh Ustaz An-Ishan. Rasulullah. Saluh kamar a'i puni. Saluh. Saluhlah kalian. Seperti kalian beri. Saluh. Saluh. Hari ini. Ibadah sholat. Yang semua dikerjakan oleh warga. Pemcawa. Yang hadir pada hari. Banyak sahabat-sahabat saya. Hadir pada hari. Merupakan ahli. Rasulullah. Para siapa yang selalu hadir. Di masjid kita. Kata Rasulullah. Fashiru alaikum. Saksikan. Bahwa mereka. Mereka. Mereka ini. Ya Allah. Adalah ahli syurga. Jadlatul na'in. Aman. Lakukan sholat. Makhmurkan masjid. Jadikan masjid ini. Tempat. Dimana kita. Selalu. Melaksanakan ibadah. Dari kata surat. Subuh berjamah. Tuhur. Asal. Amin. Isya. Lakukan di masjid. Surah. Sungguh akan meranak. Seorang pria. Yang tidak pernah dapatkan masjid. Kecuali jenazah. Begitupun seorang wanita. Yang tidak pernah menentu auratnya. Kecuali dengan kain. Saya yakin dan percaya. Bahwa seluruh hadirnya. Hadir pada hari. Adalah ahli syurga. Karena semua menekan. Sholat. Inna awalah. Asal. Bukil. Amin. Kiam. Asal. Sesungguhnya yang pertama. Adilisah. Oleh Allah. Padahal di kiamat. Adalah pesulat. Jagalah pesulat. Menjadikan masjid. Sebagai pesen. Sebagai bandit. Tempat. Karena kekuatan. Adidah. Kukuat. Dan juga alisya. Bagaimana Rasulullah. Menjadikan masjid. Sebagai tempat. Menjadikan sulit kepadanya. Sehingga disitu. Diajarkan. Akhlak. Itu di masjid. Diajarkan. Dekat. Adidah. Itu di masjid. Diajarkan. Dekat. Ibadah. Dan tidak diajarkan oleh para guru kita. Di sinatengkuat. Insan. Dalam tas taluf. Tas taluf. Tauhid. Dan fikir. Inilah tiga ilmu utama. Yang harus selalu kita belajar. Dan kita ajarkan. Kepada anak cucu kita. Agar mereka selalu. Berdoa kepada kita. Pakai nantinya. Tepat. Berdoa kepada kita yang baru mungkin artinya. Pas terubah bersabda. Ina maut al-insan. Apabila kita mati seluruh manusia. Inga ta'a amalulun illa bintalasim. Maka amalnya kudus kebaikan kita. Apa itu yang pertama. Saudatah tun jariyatun. Saudatah jariyatun. Kita wakafkan tanah. Untuk huburan. Maka semua ini berkaitan. Kita akan dapat. Yang kedua apa. Hari ini yang kita dengar. Yang kita pelajari. Dari lintam japan ini. Kita ajarkan kepada orang-orang. Di wadul kopi. Di tempat kita. Bersama-bersama. Yang ketiga. Apa yang tertinggalkan. Yaitu. Ajarkan kepada anak kita. Agar dia tahu berdoa kepada kita. Tiga tinggalkan utama. Yaitu. Tashawuf. Pemindah Ziki. Sebagai bentuk. Bagi akhlaknya. Bagi akidahnya. Dan bagi ibadahnya. Semoga. Menjadi manfaat. Bagi kita semua. Hari ini. Sampai. Dari lintam syaaf. Inilah saja dapat saya sampai. Kepala. Semoga. Semoga. Bagi tempat. Bagi saya sendiri. Dan bagi ibadah. Kita masukin. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati selamat menikmati